Intro Akademi Kebidanan Cianjur Selasa 27 Oktober 2020 menggelar Wisuda Diploma Kebidanan Tahun Akademik 2018-2019 yang dipusatkan di salah satu hotel kawasan Puncak Cipanas. Kita ikuti liputan selengkapnya. Di masa adaptasi kebiasaan baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, Sipitas Akademi Kebidanan Cianjur Selasa 27 Oktober 2020 menggelar Sidang Senat Terbuka Akademi Kebidanan Cianjur dalam rangka Wisuda, Pelantikan dan Pengembilan Sumpah Lulusan Diploma 3 Kebidanan Angkatan 12 Tahun Akademik 2019-2020 yang digelar di salah satu hotel kawasan Cipanas Puncak. Dihadiri PJS Bupati Cianjur, Pengurus Yayasan Pimpinan Akbid, Perwakilan Dosen dan Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia. Wisuda tahun ini dilaksanakan tidak seperti tahun sebelumnya. Ada perbedaan terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini dapat kita saksikan bagaimana penerapan jaga jarak peserta wisuda, aktivitas mencuci tangan hingga penggunaan facial. Demikian halnya dengan pembatasan jumlah tamu undangan hingga penggunaan media daring untuk beberapa aktivitas. Namun meski demikian tidak mengurangi kehidmatan momentum yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa dan orang tua ini. Pembiasaan priangan Pembedoman pada Pancasila Pengabdi pada Nusa dan bangsa Hari ini Akademi Kemudianan Cianjur mengwisuda gelombang angkatan ke-12 dengan totalnya 75 mahasiswa. Dan terus terang tahun ini disebut dalam pandemi COVID-19 kami mengadakan wisuda secara terdatas. Memang tidak banyak mitra kerja yang kami undang Kemudian juga yang paling membanggakan sebetulnya dari tahun ini adalah nilai rata-rata IPK yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin Ada peningkatan sebesar 0,2 poin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Harapannya untuk para wisudawati adalah semenjak mereka saat ini dilantik dan juga disumpah menjadi bidan Itu diharapkan dapat membantu generasi saat ini memerangi COVID salah satunya Yang juga nanti membantu berbagai program kesehatan terutama di bidang kesehatan ibu dan anak Karena tentu saja mereka itu diberikan kompetensi yang sudah kami drill semenjak mereka masuk di HB Cianjur sampai dengan lulus Pada kesempatan yang sama juga turut dilaksanakan penyerahan penghargaan bagi para lulusan terbaik oleh pengurus yayasan periangan Ayo kawanku tuntutlah ilmu sing-singkan lengan bajumu Jangan bagu Pertanyaan dari ulasan yang harus disampaikan Ialah gimana lulusan ini harus juga mempersiapkan diri Kesudahnya diri arti ini untuk usi kompetensi Tapi ini usi kompetensi itu merupakan rasarat Untuk ikut melaksanakan praktek mandiri dan ikut apabila ada lawangan kerja Jadi ini merupakan suatu syarat yang mutlak harus juga tempuh oleh lulusan ini Nah, kalau melihat materinya, kita sudah semangat konkret, sudah bagus, sehingga melaksanakan kegiatan 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 Nah, saya rasa itu Dan lulusan ini kami sangat percaya, kami biasa ini sangat berhasil Untuk melaksanakan teknis-teknik kegiatan Maupun yang akan dilaksanakan secara mandiri maupun kelompok Sekali lagi Sekolah bidan ini tidak sampai diplomatiknya Tapi, sampai apapun juga bisa melaksanakan Dan di Cianjur ini, sekolah bidan ini dikembangkan menjadi institusi Nah, secara situ, semoga saja mereka ini bisa berguna, berguna, berguna untuk masyarakat khususnya Cianjur Selamat dan sukses Wisuda Akademi Kebidanan Cianjur Angkatan ke-12 Tahun Akademik 2019-2020 Dengan harapan, para lulusan akbit dapat memanfaatkan ilmu dan kompetensinya untuk masyarakat luas Iman Sulaiman, untuk kabar Cianjur TV Di bawah Yayasan Priangan Berpeduman pada Pancasila Mengabdi pada Nusa dan Bangsa Ayo Kawanku, tutuplah ilmu Sing-singkan langan bajumu Jangan ragu-ragu Ayo kita maju Akbit Cianjur, jaya selalu Akbit Cianjur, jaya selalu Akbit Cianjur, jaya selalu Akbit Cianjur Akbit Cianjur Akbit Cianjur